Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8, halaman 184 dan 194 dan 195. Ya, dua halaman. Nah, kita akan mengerjakan apa yang diperintahkan pada halaman 194. Nah, ini dia. Kita lihat tunjuknya dulu. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menyampaikan pengalaman kita. Jadi, masing-masing kelompok akan menulis pengalamannya masing-masing. Berapa banyak tulisannya yang harus dibuat? Nah, ini dia. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh bagaimana menulis pengalaman kita. Contohnya yang mana di halaman 193 ini bisa kita jadikan contoh. Ya, bagi kalian yang sudah mengerjakan halaman 193 dan 191, satu, rasanya ini sudah bisa kalian mengerti. Ya, nah lanjut. Tapi, akan kita pahami lebih dalam nanti bagaimana mengerjakan tugas ini nanti. Nah, kedua, kita akan menulis sebuah draft. Draft itu adalah sebuah konsep tulisan yang belum matang, belum layak untuk dipresentasikan. Nah, kita akan menulis sebuah draft yang menyampaikan sebuah pengalaman yang merubah kehidupan kita. Ya, itu satu draft. Ya, jadi pengalaman seperti halaman 193. Ya, dia pengalaman yang merubah kehidupannya. Artinya pengalaman yang berkesan. Ya, berkesan. Dan draft lainnya yang menyebutkan, menyampaikan pengalaman lucu. Ya, 191 contohnya ya. Ini pengalaman lucu, ya. Oh, bukan. Di seperti halaman berapa ya? Tentang si, nah ini. Ya, si apa ini? Dina. Ya, pengalaman si Dina. Ya, ini pengalaman lucu namanya. Ya. Nah, kita lanjut. Halaman 194 ya. Nah, kita akan menuliskan minimal 6 kalimat dalam masing-masing draft. Ya, 6 kalimat. Jangan banyak-banyak. Ya, kemudian ya, kita akan memfinalisasikan, memfinalisasi itu menyempurnakan draft tersebut menjadi tulisan yang bagus. Dan menuliskan, dan kemudian kita tuliskan dalam selembar kertas. Nah, kita akan menggunakan kamus, kita mengucapkan kalimat, kata-kata, dan menggunakan tanda baca secara benar. Mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, jadi seperti ini. Tunggu, kita lanjut ke halaman 195 ya, ketunjuknya. Nah, karena, kenapa kita lanjutkan? Karena dia berhubungan dengan satu paket ini, dengan 194. Nah, kenapa satu paket? Karena hasil dari tugas di 194 ini, kita akan mempresentasikannya. Ya, kita presentasikan di depan kelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca tulisan kita itu secara seksama. Artinya, memeriksa apakah ada kesalahan, salah tulis, atau salah susunan kelimatnya dalam paragraf atau gimana. Ya, itu kita periksa. Kedua, kita akan menghafal ya, tulisan kita itu sehingga kita tidak membacanya ketika mempresentasikannya. Mempresentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman. Kemudian, kita akan mempraktekkan dalam kelompok kita sebelum kita mempresentasikannya di depan kelas. Jadi, kita coba kan dulu dengan teman-teman ya. Nah, kita akan memperbaiki kesalahan teman-teman kalau ada. Begitu juga kesalahan kita kalau ada diperbaiki oleh teman-teman. Ya, artinya ini berdiskusi. Nah, kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, kita kembali, itu tugasnya di halaman 195. Nah, kita kembali ke halaman 194. Ya, bagaimana membuat tugas ini? Ya, cara membuatnya adalah dengan kita sudah mempraktekkan atau mengerjakan tugas di halaman 193. Dalam bahasa Inggris ini ya. Kemarin ini, di halaman untuk tugas ini, kita menyelesaikannya adalah dengan menerjemahkannya terlebih dahulu. Artinya, untuk tugas kita ini, kita buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Barulah kemudian dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Saya membuat seperti yang kemarin. Ya, nah, ini ordernya ya, masing-masingnya. Nah, jadi boleh saya contohkan seperti ini. Misalnya, pengalaman di waktu hari lebaran kemarin. Ya, di hari lebaran kemarin, misalnya, biasanya kita pulang kampung ya, dan menemui orang tua atau kakek dan nenek di kampung. Nah, misalnya seperti ini. Orang kita, dan sekarang kondisinya kakek dan nenek kita itu yang datang ke rumah. Ya, nah, kita mulai. Ketika, misalnya seperti ini. Di paragraf pertama, di kelimat pertama seperti ini. Hari lebaran kemarin, saya ingat mengesankan. Kenapa mengesankan? Karena begini, Kakek dan nenek datang dari kampung ke rumah kami. Ya, mereka membawa oleh-oleh buah-buahan yang ditanam hasil kebun di belakang rumah. Nah, kakek dan nenek tersebut datang dua hari sebelum hari lebaran tiba. Nah, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, Pada lebaran, kami sekolah, bukan sekolah, kami sholat Idul Fitri di masjid terdekat. Nah, kami pergi ke masjid tersebut bersama-sama dengan kakek dan nenek dengan jalan kaki. Nah, lanjut. Kemudian, Pada pulang dari sholat Idul Fitri, Nah, keluarga-keluarga terdekat datang ke rumah dan berkumpul di rumah untuk menemui kakek dan nenek. Bahkan, teman kantor ayah pun datang ke rumah untuk silaturahmi. Nah, itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, penutup. Nah, paragraf ketiga menceritakan bagaimana kakek dan nenek itu pulang. Kita antarkan. Bisa seperti ini. Kakek dan nenek tinggal bersama kami selama lima hari. Pada hari kelima, kakek dan nenek pulang ke kampung. Ayah mengantarkan kakek dan nenek ke terminal untuk naik, misalnya naik travel ya, atau mobil yang disewa oleh ayah. Nah, barangkali seperti itu ya, ceritanya. Pandai-pandai kalian lah. Yang penting, cerita itu berurutan dan tidak meloncat-loncat ceritanya. Berurutan waktunya, berurutan kejadiannya. Yang penting itu, setelah selesai dalam bahasa Indonesia, kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris lagi. Ya, menggunakan kamus. Nah, barangkali itu dulu untuk sampai hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan ide bagi kalian dalam mengerjakan tugas ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan sampaikan kepada teman-teman agar bisa memberikan inspirasi bagi kalian semuanya. Nah, sampai jumpa.